Ya karena memang jujur saja, karena kami juga teman-teman yang tinggal di sini di rumah ini terus terang kami tidak mampu untuk menanjutkan kontrakan ini Untuk makan sendiri itu kami ya sumbangan untuk membeli beras, untuk membeli kentang, untuk direbus seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabat-sahabatku? Di manapun kalian berada, mudah-mudahan sahabat semua sehat ya dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Amin, Allahumma amin Dan di video kali ini, sahabat-sahabat salam itu mau silaturahmi bersama teman-teman Motowiv yang ada di kota Mekah Seperti apa sih situasi dan kondisi mereka semua? Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video kali ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya Agar tambah semangat bikin video-videonya Dan jika ada pertanyaan seputar Saudi Arabia, khususnya yang berada di kota Mekah dan Jeddah Silahkan komen di kolom komentar Atau bisa DM sahabat salam secara langsung di Instagram saya Dan posisi sahabat salam saat ini masih ada di kamar ya Karena berdekatan, insya Allah sebentar lagi ini sahabat salam mau berangkat Pokoknya ikuti terus perjalanan sahabat salam sampai selesai Nah sekarang sahabat salam sudah sampai ya ke rumahnya sahabat Ini ada kucing sahabat, insya Allah Kucing anggora Aduh keren banget ini, keren banget nih bulunya itu insya Allah ya Nah sekarang saya mau masuk Ini sudah kelihatan kumuh banget ya Nih ini ketahuan kalau ini tempat tinggalnya orang Indonesia Ini ada lukisan Indonesia banget Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah kami sehat semuanya Boleh masuk ya Boleh boleh sahabat salam boleh masuk Alhamdulillah Ini soalnya tempatnya berlantakan Soalnya kita mau pindahan Oh mau pindahan Iya Tapi alhamdulillah saya bisa kesini hari ini ya Alhamdulillah Kalau besok bisa saja ini gak ketemu ya Ini berantakan Aduh sahabat tuh Masya Allah ya Aduh keadaannya ini Memprihatinkan banget ya Allah tuh Ini nih Aduh Sahabat Ini kucingnya juga ikut gak apa-apa ya Masuk ke dalam ya Gak apa-apa ya Ini berantakan banget ya Karena memang sudah persiapan pindah ya Persiapan pindah Oh gitu Ya assalamualaikum Gimana kabarnya Alhamdulillah Assalamualaikum Aduh Bisa silaturahmi bersama Sahabat-sahabat motowip yang ada di kota Maka ini Alhamdulillah seneng banget Sudah hampir berapa bulan ya Kurang lebih hampir setengah tahun loh Dari Februari Baru kali ini ya Sahabat salam bisa silaturahmi kesini Suatu hal yang sangat luar biasa Pastinya Tidak terlepas dari rasa rindu sahabat salam Pengen Berbagi kebahagiaan Intinya Bisa Ngobrol-ngobrol Santai bersama sahabat-sahabat yang ada di kota Maka Wabilusus Para teman-teman motowip Dan Alhamdulillah Hari ini mereka dalam keadaan sehat Walaupun situasi tempatnya ini berantakan ya Karena betul kata salah satu teman saya ini Sebentar lagi katanya mau pindahan Gak tahu alasannya seperti apa Nanti Sahabat salam mau ngobrol-ngobrol Apa memang karena sudah selesai kontrak Atau memang ada tempat yang baru Ini ikut kucingnya nih Wah tumpah Wah tumpah Ini kayaknya saya duduk dimana nih enaknya nih Kita ngobrol-ngobrol santai ya Nah sahabat Alhamdulillah Anugerah yang sangat luar biasa Untuk sahabat salam Tentunya malam hari ini Sahabat salam bisa silaturahmi bersama Rekan-rekan Perjuangan Khususnya teman-teman motowip Yang posisinya berada di kota Maka Senang banget pastinya Bisa bersilaturahmi kembali Setelah mungkin kurang lebih 6 bulan ya sahabat Dan Alhamdulillah hari ini Bisa ketemu sama mereka semua Dan sebentar lagi sahabat salam mau ngobrol-ngobrol nih Iya gimana kabarnya Alhamdulillah kami semuanya disini Alhamdulillah diberikan kesehatan Dan teman-teman juga Alhamdulillah sehat Ini bukas Bisa agak nyaringin gak suaranya Ya Alhamdulillah bisa insya Allah Apa kurang semangat kurang energi Alhamdulillah kami semuanya semangat semuanya Para motowip yang ada disini Termasuk teman-teman saya Yang khususnya yang ada di rumah ini Alhamdulillah sehat semua Dan kami semangat semuanya Meskipun keadaannya seperti ini berantakan Iya gak apa-apa Terus kalau boleh tahu nih Sahabat kan banyak banget Yang nanya nih Seputar bagaimana sih keadaan teman-teman Maksudnya motowip yang ada di kota Maka Wabila khusus karena memang motowip itu pintarnya Di kota Maka ya Semenjak COVID-19 nih Apa saja sih kegiatan teman-teman motowip disini Ya kebanyakan dari teman-teman kami Yang jadi motowip Semuanya itu kebanyakan pulang ke Indonesia Tapi sebagian ada yang tidak pulang Dan kalau saya sendiri aktivitasnya itu Ya sering tidur Ya kalau dulu-dulunya memang tidur Di rumah saja Solat di rumah Dan tidak bisa keluar Tapi Alhamdulillah kalau sekarang itu Masih bisa keluar Bisa ke masjid Ya pokoknya selain masjid ilham itu Dibuka disini Pak Tapi untuk selama lockdown Disini juga dibuka enggak Kalau misalnya kayak dijadah kan Saya posisinya dijadah Jadi kalau disini kira-kira dibuka Anda untuk masjid itu Kalau disini sebelum-sebelumnya Tiga bulan yang lalu itu masih ditutup Sama ya berarti ya Iya Tapi Alhamdulillah Sekarang-sekarang ini Alhamdulillah sudah dibuka kembali Dan bisa melaksanakan ibadah sholat di masjid Yang ada di sekitar ini Walaupun tidak akan haram Karena di haram sendiri itu masih ditutup Assalamualaikum Ini kalau boleh tahu Kira-kira berapa meter ya Berapa kilo dari sini Kalau masih di haram Karena kayaknya ini dekat banget loh sahabat loh Ya kira-kira kalau dari sini itu Sekitar satu kilo setengah Ya karena disini itu daerah misfalah Jadi untuk sahabat-sahabat semua Yang pernah menjalankan ibadah umrah Ataupun ibadah haji Tentunya sahabat tahu daerah misfalah itu seperti apa Karena kebanyakan nih sahabat Ataupun para jemaah biasanya itu Ketika berbelanja itu daerah misfalah Selain dari toko kakiya ya Dan sebagian jemaah itu Biasanya belanjanya itu di misfalah Dan dari toko tersebut kayaknya dekat banget nih Terus boleh nanya nih Terus bagaimana sih untuk bisa bertahan gitu Ya kami teman-teman Khususnya yang ada di rumah ini Tapi kayaknya semuanya Jadi saling pengerti yang satu sama lain gitu Yang gak punya dibantu sama yang punya Seperti itu Untuk makan sendiri itu kami Ya sumbangan untuk membeli beras Untuk membeli kentang Untuk direbus seperti itu Jadi memang keadaannya disini itu Sangat memperhatikan Sangat memperhatikan sekali gitu Tapi Alhamdulillah ya Intinya masih ada teman gitu Yang saling mensupport Saling memberi gitu ya Untuk bisa bertahan gitu ya Karena memang Bener ya Bener banget Disini itu Kalau misalnya kita tidak punya kerjaan Memang disini itu Pengeluaran itu sangat Sangat Mahal ya Direkonomian disini itu sangat mahal Dan tentunya Tidak terlepas dari Apa yang disampaikan Teman tadi Sahabat-sahabat motowip Yang penting Alhamdulillahnya itu Mereka juga saling Saling mensupport gitu Saling membantu gitu Kalau boleh tahu disini Ada berapa orang sih? Disini ada sembilan orang Kurang lebih sembilan orang Cuma empat orang pulang Oh udah pulang ya? Udah pulang Yang sebelum nonton kemarin Oh Jadi sisanya ini ya? Sisanya ini Berlepas Jadi kalau misalnya Tidak ada aktivitas kayak seperti ini Berarti cuma Ibadah, sholat, tidur gitu Ibadah, sholat, ngongkrong Ya ngongkrong sama teman-teman ini Ya tidur Kadang itu kerjaannya Iya karena memang Gak ada aktivitas ya? Karena memang Gak ada aktivitas sama sekali Atau gak pernah coba-coba Gak mungkin ada Longan kerja gitu? Pernah sih Saya di Apa namanya Dipanggil sama teman-teman Untuk kerja Seperti itu Cuma itu perlu Pindah kafir Nagel Kefadah Tanazul Tanazul Iya Jadi tambah rumit ya? Jadi banyak pertimbangan Betul banget Takutnya itu Tambah rumit gitu Kalau harus Nagel Kefadah Kalau harus Tanazul gitu Ya mudah-mudahan ya Sitepannya Apa Pemerintah Arab Saudi Sitepannya menggunakan Pelaksanaan Ibadah Umroh Supaya Preekonomian Arab Saudi Kembali normal Dan tentunya Pelaksanaan Ibadah Umroh Kembali normal Dan aktivitas teman-teman Khususnya bagian motawib Ustaz-ustaz yang Memang biasa Membimbing jamaah Membawa jamaah itu Kembali normal Karena betul-betul Memprihatinkan Dan bahkan Bikin kita stres ya Kalau misalnya kita Melihat keadaannya Seperti ini ya Iya Karena Hari demi hari Memang kita tidak Punya aktivitas juga Ya Bingung juga Mau bagaimana ya Sedangkan juga Kalau kita Mau nagel kepala Mungkin kita butuh Dana juga ya Untuk nagel kepala Untuk nagel Pindah syarikat itu Kita juga Butuh biaya Sedangkan Untuk bertahan Aja di Arab Saudi ini Sudah butuh Dana yang cukup Lumayan besar gitu Bahkan Untuk saat ini Kurang lebih dari Sekitar 6 bulan ya Kita tidak ada Aktivitas sama-sama Aduh Sedih ya Terus Untuk selanjutnya Apa sih Planning untuk Dari Sardian Untuk kedepannya Kalau memang Kemungkinan Besarnya ini Dibuka Pada September ini Infonya akan seperti itu Jadi kami akan Terus bertahan Di sini Meskipun Misalkan ada Bekerjaan Yang lain Kalau nanti Seumpamanya Di September ini Mungkin 2 bulan lagi Itu dibuka Insya Allah Kami akan terus Bertahan Untuk tetap Bekerja Sebagai motowik Seperti itu Karena Motowik itu Selain memang Apa namanya Membantu Jeparajamaah Umrah Ataupun Parajamaah Haji Kita Setidaknya Kita Mengambil Pengalaman Pengalaman baru Ya boleh tahu nih Mau nanya-nanya Sebentar Ustaz Ini Alasannya Kenapa sih Ustaz Nasiruddin Bersama Teman-teman ini Pindah Ke Apa Tutup Iya Betul Ya karena memang Jujur saja Karena kami Juga Teman-teman Yang tinggal disini Di rumah ini Terus terang Kami tidak mampu Untuk menanjubkan kontrakan ini Untuk membayar Kesedikah Karena Biayanya Cukup mahal Lumayan mahal Seperti itu Jadi kami Untuk sementara Waktu ini Selama Musim Lockdown ini Selama pandemi Pandemi ini Tau COVID-19 ini Kami akan Pindah Ke Teman Oh ada teman gitu ya Ada teman Insya Allah kami Ditampung disana Sama teman-teman Disana Teman-teman mutawib Alhamdulillah Dengan Tadi silaturrahim Dengan para mutawib Alhamdulillah Kami bisa Menumpang Ke tempatnya Teman Wah seneng banget ya Walaupun Tidak bisa melanjutkan Kontrakan ini Tapi alhamdulillahnya Ada tali silaturrahim Bersama teman-teman mutawib Dan akhirnya Bisa bergabung ya Untuk sementara waktu Untuk sementara waktu Selama COVID ini Kira-kira berapa hari lagi Ini ditutup Kira-kira Insya Allah Tiga hari atau dua hari lagi Kita akan pindah tempat Ini untuk sekarang ini Lagi beres-beres Juga barang-barangnya Punya teman-teman Yang sudah pulang Ke Indonesia Sudah pulang kemarin itu Juga diberesin Dibawa Ke tempat yang lain Berarti ini bukan Milik Sampian juga Banyak yang dari teman-teman juga Tidak semuanya Milik kami Itu ada sebagian Punyanya teman saya Seperti itu Yang sudah pulang ke Indonesia Jadi Mereka itu Mesen untuk disimpan Ditaruh Seperti itu Dan mungkin ada dari Atas nama Ustaz siapa Ustaz? Ahmad Zahroni Mungkin minta doanya Dari beliau Mudah-mudahan Doa dari beliau Dijabat oleh Allah Pastinya untuk Pelaksanaan ibadah Umrah ini dibuka Doa dari kami Bukan dari saya pribadi Tapi dari kami Biar berjamaah Iya betul Berjamaah insyaallah Diterima oleh Allah Betul banget Amin Kami berdoa Dari kota Mekah Amor Ramah Dari Misfalah Mudah-mudahan COVID-19 ini Segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Dan mudah-mudahan Aktifitas kita Sebagai motowif Kerjaan kita Sebagai motowif Cepat kembali Normal Kita mendapatkan Rizki kembali Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Alhamdulillah Sekarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita juga Diberikan Rizki Rizki Sehat Rizki Bisa beribadah Ke masjid Dan lain sebagainya Alhamdulillah Juga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak Sampai Diberikan Rasa lapar Disini Betul banget Masya Allah Kita bisa Masak Seperti Alakadarnya Seperti Waktu kita Belum lockdown Alhamdulillah Alhamdulillah Dan harapan kita Harapan dan juga Doa dari kita semua Mudah-mudahan Jama'at haji Ataupun Jama'at umroh Yang akan datang Yang Apa namanya Yang kemarin Gagal Berangkat Mudah-mudahan Masih bisa Dipanggil lagi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Dan doanya Bapak ibu sekalian Yang dari Indonesia Jama'at haji Yang Sudah pernah Kesini Ataupun Yang ingin Menginjakkan kaki Bapak ibu Kesini Doakan kami juga Mudah-mudahan Kita bisa bertahan Disini Dan yang Yang terpenting Kita bisa Sahabat Amin Seperti inilah Situasi dan kondisi Di Tempat tinggalnya Ya Karena memang Betul-betul Udah Berantakan banget Ya Mohon maaf ya Sahabat Karena Ini harus Dicari barang-barang Yang harus dipindahin Ya Mungkin ada sebagian Yang tidak penting Yang mungkin ya Makanya Banyak yang Ditinggal juga Ini Aduh Ini berantakan banget Tapi alhamdulillahnya Sahabat salam Juga Seneng banget Bisa Selaturahmi Kesini Bisa berbagi Kebahagiaan ya Untuk Sahabat-sahabat Semua Dan Pastinya Sahabat salam Juga sedih sih Melihat Keadaan Teman-teman Di Arab Saudi Ini khususnya Di kota Mekah Yang Pastinya Saya minta doanya Untuk semua Teman-teman Ataupun Para jemaah Calon jemaah Yang insyaallah Akan berangkat Bulan ini Ataupun Bulan depan Mudah-mudahan Kita masih bisa Bertahan Dan menunggu Bapak Ibu Di Baitullah Alhamdulillah Terjawab sudah ya Pertanyaan dari Sebagian sahabat Subscriber Yang sering nanya Oh Ustaz Tolong dong Bisa share Nggak Keadaan Motowi Yang ada di kota Mekah Dan alhamdulillah Hari ini Saya bisa Berbagi Ke sahabat semua Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan mudah-mudahan Menjadi Nilai positif Untuk sahabat-sahabat semua Terima kasih Atas waktunya Untuk semuanya Ustaz Motawib Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Ya udah dulu Untuk video kali ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan share ke sosial media Yang kalian punya Agar channel Sahabat Salam Tambah berkembang Kuranda lebihnya Saya mohon maaf Sahabat salam undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Bye-bye 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 Bye-bye